Puluhan demonstran dari Baladika Adiaksa Nusantara Sukabumi melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kamis, 16 Maret 2023, para pendemo mendesak pengusutan aktor intelektual kasus SPK fiktif Dinas Kesehatan, DINKES, Kabupaten Sukabumi tahun 2016. Yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, para pendemo terlihat sempat mendesak masuk ke gedung DPRD melewati halangan pengamanan yang dilakukan TNI Polri, Satpol PP hingga Dishub. Sudah membuat press release, tuntutan demonstrasi kasus SPK fiktif sebesar 9 poin tuntutan. Yang pertama, kami mendesak kepada DPRD Kabupaten Sukabumi untuk membuka rencana anggaran tahun 2016, khususnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Nah pertanyaannya gini, DPRD kan fungsinya budgeting. Budgeting itu pasti bersama-sama dengan Dinas tersebut untuk mengagarkan. Nah pertanyaan bodoh saya ini, kenapa dianggarkan? Apakah memang ini sudah, sudah apa ya? Sudah memang, sudah dirancanakan dengan sedemikian rupa? Betul kan? Sudah dirancanakan dengan sedemikian rupa oleh pihak daripada fungsi budgeting tersebut. Nah bodohnya sendiri, Bapak Edakun, kenapa mengesahkan anggaran tersebut? Ya teman-teman, coba pakai logikanya gitu. Hari ini kan fungsi budgeting daripada DPRD, fungsi daripada eksekutif untuk mengeksekutkan pekerjaan tersebut. Nah hari ini dari fungsi Bapak Edakun, perencanaan daripada anggaran-anggaran tersebut. Dan bodohnya lagi, infektorat tidak ada, tidak kena itu. Tidak kena penyelidikan infektorat. Tadi ada nama-nama gak sih yang sudah ada di tangan para pendemon? Ya kalau memang nama-nama, kami tidak bisa infos ke teman-teman media kan. Ini karena kan apa? Karena kami juga tidak mau hari ini kami terjelat daripada Undang-Undang IT. Yang pasti setelah di sini, kami akan ke KPK dan melampirkan beberapa indikasi nama-nama yang telah kami sebelumnya kaji gitu teman-teman. Karena asal teman-teman ketahui, perihal pemasalahan ini tuh kami sudah mengkaji selama satu tahun setengah lebih gitu di Baladika ini. Dan teman-teman daripada media ini harus memberitakan kepada seluruh media, seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sukaburi dan Indonesia, memohon kepada Kejaksaan Agung untuk memonitoring secara langsung kasus SPK Piktif ini. Karena 36 miliar, bukan akannya sedikit. Oke, sejauh ini kan sudah ada tiga tersangka termasuk Kadinsos ex-Kadinkes, menanggapi itu Kang puas tidak dari Baladika sendiri? Ya gini lah, Kang, saya beliau pada tahun 2016 sebagai apa? Sebagai PPK, dan satu lagi sebagai apa? Sebagai PPTK, dan satu lagi sebagai staff. Nah saya pertanyaannya ke Akang, balik lagi ke Akang-Akang. Akang ini kan wartawan, Akang punya pimpinan redaksi gak? Akang liputan ke sini tau gak? Tau gak pimpinan redaksi Akang? Ya intinya kembali lagi, Kang, puas tidak dengan penetapan tiga orang tersangka itu? Ya saya tidak puas, jujur saya tidak puas, karena bagi saya pribadi punya pandangan seperti ini. Ketika bawahannya melakukan sesuatu, atasannya pun pasti mengetahui. Nah kenapa ini tidak diusus sampai tuntas, kalau dari saya seperti itu? Maka hari ini teman-teman media, terima kasih, saya mau melanjutkan ke Dinas Kesehatan, ayo kita sama-sama. Di DPR sendiri kan kenal... Saya tidak puas, saya tidak puas, karena ketua DPR gak ada, ketua komisi tiga juga gak ada, dari BAPEDA juga tidak ada, maka kita akan menghormat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!